Halo guys, balik lagi dengan gue disini ke Larissa Setelah sekian lama gue gak upload Sampai akhirnya gue nemuin salah satu kisah Kasus yang luar biasa Menyeramkan guys, dari seorang serial killer Yang bernama Richard Ramirez Dia itu adalah seorang Penganut satanik, bahkan waktu Sampai akhirnya dia ditangkep Polisi dan detektif itu Bilang motifnya Hanya ingin membunuh Hanya ingin membunuh, jadi Gak ada alasan jelas, karena Dia emang cuman pengen ngebunuh tujuannya Inilah kisah The Night Stalker Richard Ramirez Ricardo Livamonos Ramirez Atau biasa dikenal dengan Richard Ramirez Adalah seorang pria Kelahiran Texas, Amerika Serikat Pada tanggal 29 Februari 1960 Dia adalah anak termuda Dari lima bersaudara, jadi dia punya Kakak-kakak, cewek dan cowok Dari orang tua yang bernama Julian Dan Mercedes Ramirez Mereka ini adalah orang Meksiko Dan bapaknya adalah seorang Polisi kebetulan Tapi akhirnya harus Bekerja di sebuah pabrik Dan bapaknya ini terkenal adalah Orang yang emosian Orang yang keras kepala Dan orang yang sering melakukan Tindakan kriminal Kriminalnya itu dalam bentuk Tindakan fisik guys Jadi dia itu suka Melukai fisik orang lain Waktu si Richard kecil Bisa dibilang Dia itu anak yang aktif ya Karena dia itu Kena dua Kejadian Yang menurut gue Ini untuk anak kecil Terlalu heboh gitu ya Yang pertama itu adalah Dia waktu Kejatuhan Lemari besar Yang mengakibatkan Kulit kepalanya itu Robek besar Dan kepalanya itu Ada sedikit Benturan kencang gitu Jadi agak terganggu gitu Dan yang kedua adalah Waktu dia main sama temen-temennya Di lapangan Kena jedot Ayunan guys Itu kan lumayan kencang banget kan Kalo kerasa Apalagi di kepala gitu kan Yang mengakibatkan Dia sempet pingsan Gak sadarkan diri Dan akhirnya Gara-gara kejadian Dua hal itu Yang menyebabkan Kepalanya itu terbentur Berkali-kali Itu dia jadi sering Kena epilepsi Sering kejang Sering mengeluarkan Busa mulutnya Dan itu berlangsung Cukup lama Sampai akhirnya dia Lumayan remaja Jadi karena yang gue bilang Bapaknya ini abusive Orang tuanya itu Kurang memperhatikan dia Akhirnya dia deket Sama sepupunya Yang namanya itu Mike Si Mike ini juga Kebetulan bukan orang Yang bisa dibilang Bisa mengayomi Anak kecil gitu ya Karena di umur 12 tahun itu Diberikan pengaruh Buruk banget Sama si Mike ini Jadi Si Mike adalah Seorang tentara Amerika Yang waktu itu Ikutan perang Vietnam Dicerita-ceritain gitu Sama si Mike ini Ke si Richard Bahwa Waktu perang kemarin tuh Gue Nidurin cewek Perkosa cewek Bunuh cewek Dan lain-lain Orang Vietnam Dan Dia menunjukkan foto-foto Yang gak sepantasnya Ditunjukkan ke anak Umur 12 tahun Pada saat itu Itu adalah foto-foto cewek Yang dia perkosa Terus ada foto cewek Yang dipenggal Dan Fotonya itu Bener-bener Ditunjukin ke depan Mukanya si Ramirez Jadi Bisa dibilang Ramirez ini Di 12 tahun ini Kena Apa ya Tekanan yang cukup tinggi gitu Dan lingkungan terdekatnya loh Itu padahal Di umur 10 tahun Dia juga udah Menghisap marihuana Dan dia juga Diajarin sama si Mike ini Tentang Trik-trik mencuri Trik-trik membunuh Dan lain-lain yang biasanya Sedikit taktik yang diajarkan Di militer sana Bahkan karena Saking bencinya dia sama orang tuanya Karena bapaknya yang abusive ini Dia itu lebih Biasa memilih untuk Tidur di kuburan Kalau misalkan bapaknya ini lagi Menyebalkan gitu ya Atau gak kasar sama dia Dia lebih memilih untuk Tinggal di kuburan Tidur di kuburan Dibandingkan harus tidur di rumah Kalian bisa bayangin kan Anak umur segitu Berani banget Berarti kan tekanannya Tinggi banget nih Dari orang tuanya Lingkungannya itu Gak mendukung Bahkan di umur 13 tahun Si Richard ini melihat Dengan mata kepalanya sendiri Mike Saudaranya yang deket tadi itu Itu membunuh istrinya sendiri Jadi mereka itu debat Suami istri gitu Si Mike ini Makin menjadi-jadi emosi Ditembak lah Si Jessie Muka istrinya ini Dua kali Sampai akhirnya Jessie ini meninggal Dan si Mike ini Akhirnya Menjalani proses hukum Walaupun akhirnya Dia itu gak di penjara Tapi lebih ke Dimasukkan ke dalam Rumah sakit jiwa Selama kurang lebih 4 tahun Karena dianggap Sakit jiwa Ya emang sakit jiwa sih Ya karena itu Dia kan harus berpisah nih Sama si Mike Jadi dia gak bisa deket lagi Sama si Mike Akhirnya dia tinggal Sama kakakanya Yang namanya itu Ruth Yang waktu itu Emang udah berkeluarga Nama suaminya itu Adalah Roberto Dan sekali lagi Keluarganya ini Gak mendukung banget Untuk Mengajarkan dia Untuk menjadi anak yang baik Karena si suaminya ini Si Roberto ini adalah Pipping Tom Atau orang Yang biasanya Mengintip Cewek-cewek Yang lagi Ganti baju Telanjang Dan lain-lain Di rumah-rumah Jadi Dia itu mengajak Si Richard ini Untuk setiap malam Keliling Mencari rumah-rumah Cewek Dan mengintip Dari jendela Untuk melihat Cewek-cewek yang lagi Telanjang Lagi Ganti baju Dan lain-lain Itu kerjaan dia Setiap malam Dan itu diajarkan Ke si Richard Yang waktu itu Umurnya masih belasan tahun Disinilah Akhirnya si Richard ini Udah mulai Mengenal obat-obatan Terus Bahkan Menganut Ajaran satanik Setan gitu Yang dia pelajarin Jadi waktu sekolah Si Richard ini juga Punya kerja sampingan Yaitu pegawai hotel Kayak yang bersih-bersih Kamar gitu Cuman dia sering Melakukan tindakan kriminal Jadi Kalau misalkan Pegawai hotel itu Biasanya menyimpan Kunci cadangan Untuk kamar Kalau misalkan Yang nyawa kamar itu Kuncinya hilang Itu dia pegang Dan dia itu sering Memanfaatkan kunci ini Untuk diam-diam Malam-malam Masuk ke dalam kamar Untuk mencari Barang-barang penting Berharga Yang akhirnya Nanti dia curi Dan suatu hari Dia ketahuan Masuk ke dalam Suatu kamar Yang nyawa hotel ini Dan mau memperkosa Pengunjungnya Seorang wanita Gitu Dan kebetulan Ketahuan suaminya Jadinya Dia dihajar Abis-abisan Di tempat Dan Dituntut hukum Gitu ya Tapi Kebetulan karena Waktu itu berbeda state gitu Antara orang yang nginep Sama si Richard Jadinya Permasalahan hukumnya itu Bakal Lebih ribet Lebih banyak yang harus Diurusin Dan akhirnya Ya digituin aja Dibebasin aja Karena orang ini Gak mau berurusan panjang Sama si Richard Di SMA-nya pun Akhirnya dia Di drop out Dikeluarin Dan di umur 22 tahun Dia memutuskan Untuk pindah ke California Sampai akhirnya Sampai akhirnya Denggal 10 April 1984 Lahirlah Seorang Night Stalker Kejadian pembunuhan Pertamanya adalah Terhadap seorang Anak 9 tahun Yang bernama Mei Leung Chinese American Gitu Dia bunuh di Basement hotel Tempat dimana Si anak ini tinggal Dan akhirnya Dia dipukul Diperkosa Lalu digantung Di sebuah pipa Gitu Dan gak ketahuan Akhirnya dia kabur Dan akhirnya Gak butuh waktu Lama-lama Dua bulan kemudian Di 28 Juni 1984 Dia dateng ke Rumah Lansia Berumur 79 tahun Yaitu Jenny Vinkow Di apartemennya Jadi si ibu ini Tuh lagi tidur Didatengin Ditusuk-tusuk Sampai akhirnya Lehernya itu Dislash gitu Pake pisau Sampai akhirnya Hampir putus Lehernya kayak gitu Dia diambil Barang-barang Barangnya dicuri Dan akhirnya Dibunuh Dan dia gak ketahuan lagi Akhirnya gak butuh Waktu lama lagi 9 bulan kemudian Dia uangnya udah abis Dan lain-lain Dia dateng Ke rumah Dua orang wanita Yang kebetulan Sharing tempat tinggal gitu Namanya Maria Hernandez Sama Dale Yoshi Okazaki Jadi Waktu di depan Garasinya gitu Si Richard ini ketemu Sama si Maria ini Digap gitu ya Sama si Maria Dan akhirnya Si Richard ini Langsung panik Dia ngeluarin pistol Ngarahin ke mukanya Si Maria Dan Maria itu Langsung nyelangin tangan Gini Langsung kayak Menghadang mukanya gitu Untuk biar gak ditembak Tapi kebetulan Dia pegang kunci nih guys Si Maria ini Pegang kunci di tangannya Nah jadi Waktu ditembak Pas di kuncinya Mantul Pelurunya Mantul Dan akhirnya Si Maria cuman luka aja Di tangan Dia panik Dia kaget Akhirnya si Richard Masuk ke rumah Dan kebetulan kan Tadi suara tembakan nih Temennya itu kaget Lebih kaget Yang di dalam si Dale Okazaki ini Dia kaget Dia sembunyi dong Di balik meja gitu Dia sembunyi Kayak gini Akhirnya Si Richard ini Masuk pelan-pelan Si Dale ini Nunggu Sampai Keadaan Udah bener-bener stabil Apa belum Itu tadi siapa yang nembak Dia kan masih clueless ya Dia tunggu sampai Kira-kira orang ini pergi Apa belum Dia tunggu sampai Gak ada jejak kaki Sama sekali Oke dia rasa aman nih sekarang Akhirnya dari jongkok Dia berdiri Kayak gini Setengah muka Dia tunjukin Dan pas matanya keluar Kayak gini Pas di depan dia itu Matanya si Richard Ngeliat dia juga Jadi Selama itu Dia nunggu Selama itu juga Richard merhatikan Bahwa nih cewek itu Ada di belakang sana Jadi dia liat matanya Langsung segera Ditembak Di bagian jidat Dan meninggal Seketika Gak butuh waktu lama Satu jam dari rumah situ Dia mendatangi Seorang wanita Yang kebetulan Lagi di dalam mobil 30 tahun Yaitu Sailien Ditarik dari dalam mobil Untuk keluar Dibegal lah istilahnya gitu ya Ditembak 2 kali Dan akhirnya Dia meninggal Di dalam perjalanan Ke rumah sakit Karena kebrutalannya ini Itu mulailah Akhirnya dia Disebarkan di media Media mulai Masif Mengabarkan bahwa Banyak terjadi Pembunuhan Yang cukup Waktunya itu Cukup Singkat Mepet Dan akhirnya Orang-orang mulai Waspada Dan dia punya ciri-ciri Juga udah mulai tersebar Ada yang bilang Rambutnya keriting Terus matanya itu Kecil Dan berjarak jauh Matanya itu Kayak menonjol keluar Terus giginya busuk Dan lain-lain 10 hari setelah itu Dia dateng Jam 2 pagi Ke sebuah rumah Yang dihuni oleh Pasangan lansia Yaitu Bernama Vincent 64 tahun Dan istrinya Lagi tidur si Vincent nih Ditembak sama dia Di kasur Meninggal seketika Dan akhirnya Istrinya kaget dong Bangun Tapi istrinya ini Nggak dibunuh Lebih ke diikat Disekap gitu Dan ditanyain Barang berharga Kamu mana nih Kamu simpen dimana Barang berharga Akhirnya si Istrinya ini ngasih tau Disana-disana-disana Jadi sambil diikat Si Richard ini Sambil nyari-nyari Dan lain-lain Dan waktu si Richardnya ini Lagi fokus Nyari-nyari Istrinya ini Akhirnya Pelan-pelan Dia geser-geser Ke deket kasur Karena suaminya ini Menyimpan senjata Di bawah kasur Diambil pelan-pelan Dan langsung Pas Richardnya muncul Langsung Ditodong kayak gitu Langsung mau ditembak Tapi pas dia giniin Eh blur Pas dia giniin Ceklek-ceklek Ternyata belum di-reload guys Jadi kan kalo Pisau itu harus di-reload dulu ya Buat ditembakin Ternyata itu belum di-reload Dan si Richard makin kesel Karena Oh lu mau bunuh gue Kesannya kan Oh lu mau bunuh gue sekarang Akhirnya dia Pukul wanita ini Dia ambil pisau di dapur Dimutilasilah si ibu ini Dan dikeluarkan dua bola matanya Dimasukkan ke dalam sebuah kotak perhiasan Punya si ibu ini Dan akhirnya dibawa kotaknya sama si Richard Mayatnya akhirnya ditemukan oleh anaknya sendiri Yang kebetulan berkunjung ke rumah itu Dan Pas diselidiki Ternyata peluru yang ditemukan adalah peluru Yang ditemui juga Di pembunuhan-pembunuhan sebelumnya Dan beberapa minggu Sadar Bahwa polisi adalah sekarang mengejar Bukan seorang pembunuh biasa Tapi lebih ke Serial killer Dan Richard ini meninggalin jejak guys Jadi Ini satu-satunya Kalo bisa dibilang Temuan polisi gitu Yang bisa diidentifikasi adalah Jejak sepatunya Jadi sepatunya ini Dia sempat menginjak tanah-tanah Di sekitar Taman bunganya itu Jadi kayak pasir-pasir gitu Kebentuk lah Sepatunya Dan sepatunya itu Terciri adalah merek Avia namanya Buatan Amerika juga Dan itu adalah salah satu bukti yang Disimpan sama polisi Gak disebarin kemana-mana Di tahun 1985 Dia datangin lagi rumah Lansia Jadi tujuannya ini Biasanya anak kecil Atau gak Lansia guys Karena mereka itu Kumpulan umur yang paling Rentan gitu ya Paling lemah gitu ya Dan dia itu datang ke rumah Lansia Umur 80 tahunan Dia datang Ya niat dia mencuri dan membunuh Dia datang Dia nyuri-nyuri barang Dan yang punya rumah itu Ada dua orang waktu itu Di setrum Pake listrik yang ada di rumahnya gitu Di setrum Di pahaknya itu digambarkan Lambang satanik gitu Pentagram Di tembok-temboknya itu digambarin Pake lipstiknya si Lansia ini Dan salah satunya itu meninggal Karena terlalu banyak Luka-luka yang diterima Sama badannya Dan badannya gak kuat Karena udah tua juga Akhirnya meninggal Salah satunya Di 5 Juli Setelah kejadian itu Jadi cuman beberapa Minggu lah Dia masuk ke sebuah rumah Di California Ke Yang kebetulan dihuni Sama anak umur 16 tahun Waktu itu Di dalam rumah itu Namanya itu Whitney Bennett Dia pukul Pake besi Dan akhirnya Masih hidup nih cewek Nih anak ini masih hidup nih Amazingnya ya Dan Ramirez itu Pas ngeliat anak ini masih hidup Dia langsung cari pisau di dapur Gak ketemu Dan akhirnya Dia cari kabel telpon guys Itu kan lumayan kenceng ya Lumayan kuat ya Dia cekik Anak ini pake kabel telpon Dicekik Dan pas dicekik itu Kaget Dia soalnya keluar percikan api gitu Konslet gitu Shrut gitu Dia langsung lepasin dong Dan disitu dia kaget Kayak Nih anak Masih nafas loh Setelah gue Ikat Dan keluar percikan api Yang membuat Itu gue harus ngelepasin gitu Dan dia yakin disitu Yesus yang nyelamatin anak ini Dia makin kesel dong Dan akhirnya Anak ini dipukulin aja Berkali-kali Sampai babak belur Anak umur 16 tahun Gitu ya Bayangin aja deh kalian Anak umur 16 tahun Dipukulin sama Lelaki Yang umurnya 24 tahun ke atas Dan dia tinggal gitu aja Akhirnya Si Whitney ini Harus ada 478 jahitan Di bagian kepalanya Karena Lukanya itu Lumayan robek Besar gitu Tapi dia tetap hidup Dua hari Dari rumahnya Si Whitney ini Dia datengin lagi Ke rumah orang lain Karena emang Dia belum ketangkep gitu Didatengin lagi Rumah orang lain Diinjak-injak mukanya Yang punya rumah ini ya Sampai Muka orang yang diinjak Itu berbentuk sepatunya guys Bisa dibayangin sekencang apa Injekannya gitu ya Kalau tanah masih gampang gitu ya Keciplak gitu Muka bisa keciplak sepatunya Dan itu Sepatunya sama lagi Avia itu Mereknya Avia Di muka korbannya gitu Dan barang-barangnya diambil Dirampas Dan lain-lain Dan waktu ditanya Ini bener nih Gak ada barang lagi Yang harus gue ambil Dia nanya gitu kan Terus abis gitu Orang yang bilang Gak ada Gak ada Udah gak ada Itu semuanya Gak gitu Lu harus sumpah Dalam nama setan Katanya Kalau misalkan Barang yang Yang berharga Itu udah gue ambil semua Jadi dia Memasukkan unsur-unsur setanik Kedalam setiap Tindakan kriminalnya Dan tindakan ini Makin menjadi Sorotan media Banget ya Akhirnya Banyak media Yang mengabarkan Dan Ada satu hal yang bikin Aduh Nyesek banget gitu ya Padahal bisa ketangkep Mungkin di Waktu-waktu itu Jadi Ada seorang Wali kota Yang itu Diane Weinstein Waktu itu kan Karena masif Jadi dia kayak Bikin press conference gitu Di depan orang-orang Di sorot media TV Radio Dan lain-lain Kayak-kayak Dia tuh kayak Mereka bilang Harus waspada Dan lain-lain Dan dia Membocorkan Salah satu Klu Yang paling pentingnya Itu sepatu Jadi Sepatunya itu Kita dikasih tau Bahwa orang Yang kita kejarin Ini adalah meninggalkan Menjejak dari sepatu Dan Bisa dibilang Itu salah satu kuncinya Tapi kenapa harus Dia kabarkan Jadi kayak Kalau kalian tau Detektif itu Setiap mengabarkan Suatu pembunuhan Suatu Penemuan Mereka biasanya Gak ngasih tau guys Secara keseluruhan Ciri-cirinya Ditemuin di tempat TKP itu apa Karena ada Beberapa hal penting Yang emang Detektif tau Mereka gak perlu kabarin Itu ke masyarakat Karena itu menjadi Barang bukti Untuk berlanjutnya Peristiwa ini Untuk diselidiki Lebih lanjut Dan Kalau ketahuan sepatunya Kalian bisa pikirin dong Apa yang Dilakukan sama Ramirez Akhirnya Karena kan ini Medianya masif Yang mengabarkan Gitu ya Akhirnya beberapa hari Kemudian Setelah Berita ramai Tentang sepatu itu Sepatu itu Ditemukan Di Golden Gate San Francisco Ditinggalin gitu aja Mereka Jadi Ramirez itu Kayak ngasih tau Ke semua orang Oh lu tau sepatu gue Yaudah gue tinggalin Gue bakal beraksi lagi Akhirnya lanjut lagi nih Kejahatan yang dilakukan Sama si Ramirez ya Jadi dia masuk Kedalam satu rumah Menembak Seorang kepala pria Yang namanya itu Bill Kearns Tiga kali di kepala Tapi pria ini Masih hidup guys Gila itu amazing banget Dan Ceweknya ini diikat Di Ya Di Perlakukan Tindakan seksual gitu Dicari hartanya juga Ditanyain barang-barangnya Dimana Si Erickson Namanya ceweknya ini Dan disitulah Dia memperkenalkan diri Ke si Erickson ini Bahwa dia adalah Night Stalker Dan dia itu Nyuruh si Inez Erickson ini Si ceweknya ini Yang masih hidup ini Untuk bersumpah Bahwa dia Mencintai setan Jadi dia maksa Si Inez ini Dan sebelum akhirnya Dia dipukul Diperkosa Dan lain-lain Dirampas barang-barangnya Dia itu Suruh sumpah juga Ke setan Bahwa Oh gak ada lagi nih Barang-barang yang perlu Gue ambil Lo sumpah ya Dalam nama setan Kalau misalkan Barang-barang lo udah abis Dan gak ada yang Perlu gue ambil lagi Jadi dia selalu Memasukkan unsur setan Dan ada tambahan lagi Sebelum dia pergi juga Dia ngomong ke Si Inez Nanti lo kabarin nih Sama polisi Sama siapa Dia ngomong Kalau misalkan Night Stalker Sudah Ada disini Sudah Lewat tempat ini Jadi kayak Dia mau menandakan Mau menantang polisi nih Lo bisa ngangep gue gitu Sampai akhirnya guys Satu hari Anak umur 13 tahun Jadi dia tuh Lagi ada dalam rumah Dia lagi Belum tidur gitu ya Sekitar pagi gitu Dia lagi Kayak Santai-santai Dia gak denger Ada suara Jejak kaki orang Di dekat rumahnya Jadi kebetulan Rumahnya itu Emang Luas gitu Dekat bukit Dan lain-lain Jadi dia pikir Itu binatang Tapi Setelah di Dengerin berkali-kali Itu kayak Jejak kaki manusia gitu Akhirnya dia Masuk ke dalam rumahnya Dia lihat dari atas Ada seorang pria Yang emang lagi Ngiterin rumahnya gitu Dan akhirnya pria itu Pergi naik mobil Satu mobil gitu Dan akhirnya Setelah itu Si anak ini Bisa mengidentifikasi Sedikit ciri-ciri Dari si Night Stalker ini Karena polisi Berkali-kali Wawancarain si anak ini Dan anak ini Mendapat gambaran Yang lebih jelas lagi Bagaimana Sketch-sewajahnya Si The Night Stalker ini Nah gara-gara Anak ini Jadi jenis mobil Juga ketangkep nih sama anak ini Jadi ada beberapa Plat nomor gitu Yang ketangkep sama otak Si anak ini Si Tentang mobil Si Night Stalker ini Dan Ciri-ciri fisiknya Makin kelihatan gitu ya Di media Makin dijelasin Makin jelas lah Muka orang ini gitu Dan pas lagi Masif-masifnya Media itu Menggambarkan Sketch sama mukanya Si Ramirez ini Si Ramirez ini Lagi ada di luar kota Ngunjungin kakaknya Jadi dia tuh gak tau Kalau di kota Tempat dia tinggal Dia tuh viral gitu Dia gak tau sama sekali Jadi akhirnya pas dia balik lagi Ke rumahnya Ke daerahnya Dia masuk ke tempat umum gitu Kayak Mini market gitu Ibu-ibu yang di dalam situ Yang orang tua Itu kan Sering banget Dia dengerin berita nih Langsung nunjuk-nunjuk nih orang nih Lah itu kan si Night Stalker Itu dia pembunuh yang ini nih 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 Kaget dia Langsung kayak Dilihat ke bawah Ada koran-koran Pas dia lihat Itu sketch sama muka dia semua Akhirnya dia panik Dia tau dia viral Akhirnya dia Cabut dari tempat itu Panik Dia kaget Terus dia akhirnya Mau merampas mobil Mau ngebegal Di siang-siang gitu Yang ngebegal Mobil cewek gitu Yang dikendari seorang cewek Sempet gak dapet Akhirnya dia pingin lagi Ketemu bil yang lain Sampai akhirnya dia Ketangkep warga guys Ketangkep warga Karena orang-orang itu Kayak udah mulai sadar Kalau misalkan itu Si Night Stalker gitu ya Akhirnya dia ditangkep Dipin down ke tanah gitu Di Tangannya dikebelakangin Dan akhirnya dia ketangkep Akhirnya Dan ini adalah Salah satu foto Yang lumayan terkenal Karena di persidangan Pertamanya ini Dia menunjukkan Tato tangannya Yang berbentuk pentagram Jadi dia mau Gilang kok misalkan Gue nih Penganut setan nih gitu Dan di tanggal 20 September 1989 itu Dia dinyatakan bersalah Atas 13 kasus pembunuhan 5 percobaan pembunuhan Dan 11 sexual assaults Dan 14 perampokan Jadi Banyak banget Yang dilakuin selama ini Dan dia dijatuhin Hukuman mati Untuk dimasukkan Kedalam ruangan Yang nantinya Diisi gas beracun Dan dia jadi Perlahan-lahan mati Tapi itu masih Dalam proses hukum Jadi belum langsung Kayak satu hari itu Langsung dinyatakan ini Minggu depan Enggak gitu Jadi proses persidangan ini Panjang banget Dan memakan biaya Yang cukup besar Waktu itu Dan waktu itu Dia pernah ngomong Juga ke media Katanya Big deal Death always went With the territory See you in Disneyland Agak freak emang nih orangnya Ada satu fakta menarik juga nih Dari kasus ini Jadi selama persidangan Yang berlangsung cukup Lama banget itu Cewek-cewek itu Ternyata ngefans sama dia guys Banyak banget Di penjara Yang ngantri Untuk ketemu dia Bahkan ada satu cewek Yang namanya itu Dorn Leoy Dia tuh nulis surat Buat si Richard ini Sebanyak 75 kali Surat cinta Dan akhirnya Dia dilamar sama Ramirez Dan akhirnya nikah Nikah sama Richard Ramirez Bayangin Bisa bayangin Segila apa tuh cewek gitu Ya kalo misalnya Dibilang ganteng ya Kalian liat sendiri Fotonya kayak gini Itu kan tergantung orang gitu ya Dan si cewek ini bilang Katanya nanti hari dimana Richard ini akan dieksekusi Gue bakalan bunuh diri Saking cintanya Sama si Richard gitu ya Tapi akhirnya Di tahun 2009 Jadi 2009 tuh Belum dieksekusi juga Karena persidangannya Lama banget Akhirnya di 2009 Si Dorian ini Meninggalkan si Ramirez Ketika tau Ketika terbukti bahwa Si Ramirez ini Membunuh anak yang pertama kali Dia bunuh Yang 9 tahun itu Yang di bawah Hotel itu Basement hotel Ketahuan kalo misalkan DNAnya itu ditemukan Di kelamin anak ini Jadi mungkin si Dorian ini Ngerasa Nggak pantas banget Lo ngelakuin itu Padahal secara logika ya Yang dia lakuin itu Udah banyak banget Kenapa dia baru mikir sekarang gitu Atau mungkin baru sadar Selama itu gitu Nggak paham deh gue juga Akhirnya si Ramirez ini Tunangan lagi Sama cewek Namanya itu Christine Lee 23 tahun 23 tahun Seorang penulis guys Jadi emang banyak cewek-cewek yang Tergila-gila banget sih Sama si Ramirez ini Dan akhirnya Karena proses persidangan itu Panjang banget Dan ribet banget Dia nggak dieksekusi-eksekusi Di 2013 Dan akhirnya dia harus meninggal Karena kanker darah Di 7 Juni 2013 Di umur dia yang 53 tahun Jadi sebenernya sayang banget ya Kenapa dia harus meninggal Dalam keadaan Kayak gitu Mendingan dieksekusi Nggak sih Jadi itu tadi adalah Kisah Richard Ramirez Dan Night Stalker Gimana guys Menurut kalian Apakah cukup serem Untuk dikabarkan Karena menurut gue Sebenernya ini Endingnya kurang bagus nih Kalau misalkan dia harus meninggal Dalam keadaan seperti itu Karena Itu kayak orang biasa aja gitu Sakit Dan akhirnya meninggal gitu Kayak Kurang aja gitu Jadi menurut kalian gimana Komen di bawah Apakah Richard Ramirez ini Sebenernya ini Nggak semuanya ya Nggak semua Runtutan cerita itu Gue ceritain Karena terlalu banyak Yang dia lakuin Korbannya begitu banyak Perampokan Pembunuhan Banyak yang gue skip Tapi gue bakal Kasih ini Yang lumayan terkenal aja gitu Tentang pembunuhannya Dan itu Udah lumayan banyak banget kan Sekian video hari ini See you guys In the next video Tentang pembunuhannya Tentang pembunuhannya Tentang pembunuhannya Tentang pembunuhannya